Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadanallah wa iyakum ajmain amma ba'du So'imin wa so'imat So'bah di semuanya yang sedang berpuasa dimanapun adanya hari ini Dan juga yang menyaksikan tayangan hari ini Mudah-mudahan Senantiasa ada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita terus bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga betul-betul puasa ini menyehatkan kita Sumuh tasihku berpuasa Lalu umat akan sehat Demikian sabda-sabda nabi Seperti biasa Dalam setiap perjumpaan Nunggu beduk ini Kita akan dengarkan satu pertanyaan dari seorang so'bah hits Yang kita dengarkan sama-sama Kemudian kita urai dan kita bahas sama-sama Mudah-mudahan ada manfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang aku mau nanya Kalau amalan terbaik di bulan puasa itu apa ya? Terima kasih Subhanallah Luar biasa Mudah-mudahan Allah berikan keberkaan buat yang bertanya Ini penting sekali Pertanyaan tersebut Karena apa? Hari ini kita masih melaksanakan ibadah puasa Amalan apa sih yang terbaik selama bulan Ramadan ini Agar kita bisa mengambil dan meraih kesempurnaan ibadahnya? Tentu semua amalan selama ibadah ini Selama Ramadan ini baik semuanya Solatnya dijaga Tarawihnya dijaga Dan tentu juga puasanya dijaga Bahkan Rasul menyampaikan Jagalah puasa kalian Jagalah puasa kalian Karena tidak ada bandingannya amal puasa tersebut Tidak ada kebaikan Tidak ada amal yang sepadan dengan puasa Karena apa? Allah katakan Kuasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya Namun adakah hal yang luar biasa Lebih daripada mungkin Yang mulai yang kita laksanakan Ada satu amalan Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang memberikan berbuka Jadi kita puasa nih Ada orang puasa Kita siapkan berbuka buat mereka yang berpuasa Maka kita akan mendapatkan pahala Seperti orang yang berpuasa tersebut Tidak berkurang sedikitpun Ini yang lebih luar biasa dibanding amal yang lainnya Dalam Ramadan ini Qiyam mulail itu nilainya untuk sendiri Kita solat 4 rokat, 5 rokat Pahalanya untuk sendiri Apalagi misalkan Tandarus baca Quran Pahalanya untuk sendiri Tapi Ketika kita menyiapkan berbuka puasa Bisa buat orang lain Kita bisa mendapatkan full Pahal orang tersebut untuk kita semuanya Tanpa berkurang sedikitpun Ini luar biasa Makanya Karena keistimewaan inilah Kalau mungkin teman-teman semuanya Atau sobat Hids pernah berkunjung Ke tanah kota Mekah Pernah juga berkunjung ke tanah kota Madinah Di saat bulan Ramadan Kita akan tercengang kaget Karena begitu banyak orang yang berlomba-lomba Bersendekah di bulan Ramadan Bahkan luar biasanya lagi Tak sedikit mereka yang mencari freelancer Atau pekerja freelance Hanya untuk membagi sendekahnya Jadi mereka berburu pahala Karena apa? Paham puasa ini yang seperti Rasul katakan tadi Jagalah puasamu karena tidak ada Amal ibadah yang sebanding dengan puasa Tidak ada yang sebanding dengan puasa Kita berpuasa dapat satu Tidak ada yang sebanding dengan amal yang lain Ada orang lain yang berpuasa Satu, dua, tiga, sepuluh orang Tidak ada bandingan juga dengan amal yang lain Kemudian kita berbagi, berbuka Kita berikan kepada sepuluh orang Kita dapatkan pahala Kita satu dan sepuluh orang yang kita berikan Lebih daripada itu semuanya Di suasana COVID-19 ini Di suasana corona yang sedang merebak ini Boleh jadi mungkin sekitar kanan-kiri kita Kita tidak usah berpikir jauh-jauh Kita mau sedakoh ke Mekah Kita mau sedakoh ke Madinah Tidak usah jauh-jauh Kita lihat di tangga kanan-kiri kita Di era sekarang Di suasana Ramadan tahun ini Kan kondisinya lockdown Boleh jadi pasokan makanan terbatas Dan boleh jadi juga Ada keluarga kita, tetangga kita Yang mungkin kekurangan makanan Itu kita berikan Itu lebih utama daripada kita sholat Lebih utama daripada kita baca Al-Quran Karena apa? Ini ibadah yang sifatnya sosial Apa maksudnya? Ibadah yang akan melahirkan kebaikan Dan tidak dikebaikan Yang pertama Kita sedekah kepada tetangga kanan-kiri kita Nilai sedekahnya dapat Digunakan untuk berbuka Dapat juga pahala puasanya dari yang mereka lakukan Belum lagi apa? Tingkat kepedulian Dan ini merupakan tanda keimanan kita Kepada Allah SWT Karena tanda manusia beriman juga adalah Orang yang terus bersedekah Di kalalapang dan sempit Ini penting sekali Kalau di kalalapang Kita punya uang 1 juta Gampanglah dan mudah kita bersedekah 100 ribu Tapi di kalalapang kita sempit Uang di kantong mungkin tinggal 200 ribu Kita mau berbagi 50 ribu itu rasanya berat Tapi ini kesempatan kita Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Tidak akan berkurang harta daripada orang-orang yang bersedekah Bahkan dilipat gandakan Bahkan akan bertambah Bahkan akan bertambah Bahkan akan bertambah Jadi selama Ramadan ini Kita tingkatkan kebudayaan kita kepada Sambung Tidak usah berfikir yang jauh-jauh Memang disebutkan di dalam Al-Quran Wa'atul Malah ala hubbihidha wilkurba Yang kerabat dekat dulu Kerabat dekat itu tidak harus Yang punya nasab darah dengan kita Mungkin kita di Jakarta Keluarga kita ada di Karawan Keluarga kita ada di Ujung pulau Jauh kan Mungkin mereka sudah Ada kecukupan Tapi tangga sekitar kanan kiri kita juga itu Perlu mendapatkan perhatian Bersedekah di bulan seorang Ramadan itu Lebih utama Dibanding ibadah yang lain Kenapa? Karena itu sebagai tanda kesalahan kita Di hadapan Allah SWT Hablu minallah Dan juga kesalahan kita antara sama Tingkat kepedulian Merupakan lambang keimanan Dan juga di dalam Pancasila Sila kelima Juga disebutkan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Sobatin semuanya Mudah-mudahan Tingkat kepedulian yang kita lakukan sama-sama Mendapatkan anugurah akun dari Allah SWT Menjadikan kita sehat semuanya Selamat puasa Tetap di rumah Jaga kesehatan dan jaga keimanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!